Hai semuanya selamat datang dan selamat bergabung di channel Dapur Minami sebelum aku mulai videonya jangan lupa aktifkan notifikasi klik subscribe-nya supaya kalian selalu dapat notif terbaru dari Dapur Minami di video kali ini Dapur Minami mau membuat jus untuk kesehatan dari buah pepaya dan madu buah pepaya kaya akan nutrisi dan vitamin C kandungannya yang terdapat pada buah pepaya sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dan sistem kekebalan tubuh biar nggak menunggu lama kita langsung saja ke bahan dan cara membuatnya untuk bahan utama disini saya menggunakan buah pepaya segar yang nanti saya akan gunakan secukupnya saja bahan kedua disini saya menggunakan madu nanti saya akan gunakan satu sendok makan dan untuk bahan ketiga disini saya menggunakan air mineral yang nanti saya akan gunakan untuk membantu proses memblendernya langkah pertama disini saya akan potong buah pepayanya dan saya akan gunakan separuh saja setelah saya kupas pepaya ini saya akan potong berbentuk dadu pepaya ini setelah saya potong kemudian sudah saya cuci dengan bersih lalu saya akan masukkan ke tabung blender setelah buah pepaya sudah saya masukkan ke tabung blender kemudian disini saya akan tambahkan satu sendok makan madu lalu yang terakhir saya akan masukkan air mineral kurang lebih 100 mili jadi ketiga bahan untuk membuat minuman sehat ini saya akan blender hingga halus Hai jadi saya akan mulai memblender sekarang untuk minuman sehat ini kemudian minuman sehat dari buah pepaya ini saya akan tuang ke dalam gelas yang sudah saya siapkan nah ini dia jus sehat dari bahan buah pepaya dan madu sudah jadi saya buat manfaat Hai selain rasanya enak dan menyegarkan jus buah pepaya ini banyak sekali memiliki manfaat salah satu manfaat dari jus buah dan madu ini manfaat yang pertama meningkatkan imun tubuh meningkatkan metabolisme tubuh sebagai obat anti radang mencegah terjadinya flu dan merangsang pertumbuhan payudara konsumsilah jus buah pepaya ini secara rutin untuk menjaga kesehatan dan imun tubuh kita sampai disini dulu video ini saya akhiri semoga tips minuman sehat ini bisa bermanfaat buat semua jangan lupa dukung channel Dapurmi Nami dengan di like comment dan subscribe Terima kasih dan selamat mencoba selamat menikmati